Kami melihat bahwa perbuatan melawan hukum ini terlihat secara jelas. Proses dari pengambilan, perampasan buku dan handphone ini tidak sesuai dengan puhak dan aturan lain. Karena apa? Teman-teman ingat tanggal 10 Juni, Saudara Husnadi di jebak. Di jebak, kemudian untuk kami ketika Saudara Husnadi dipanggil ini tidak berasalkan juga. Saudara yang memanggil Husnadi ini kan rosa ya. Dia tidak menjelaskan dia posisinya sebagai apa. Ada surat ujah satu-satunya. Dan juga kita lihat bahwa ada kesalahan kata yang dilakukan oleh pemerintah ini yaitu Surat tak terima buku, kemudian tulis tanggal 23 Juni. Itu merupakan kesalahan yang menjadi kami fatal. Kemudian ada pemeriksaan surat Husnadi berikutnya. Itu diubahkan tanggalnya menjadi tanggal 10 Juni. Tapi surat Husnadi tidak memarang. Pak Riziman kan ini dari pihak hasil kan udah banyak membuat laporan. Dari mulai ke Komnas HAM, LPSK, Dewas, dan terakhir LPSK. Nah, apa nggak khawatir bang kalau misalkan disebut kayak, kalau beberapa publik menyebutnya terkesannya baper? Bukan, Bapak. Kita percaya terhadap negara ini dibangun oleh negara buku. Maka, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya pada aparat penegak hukum. Agar tidak semena-mena melakukan pindakan yang di luar koridor aturan main yang ada. Dan saya lihat bahwa dukungan publik juga pun mendukung atas proses yang ada ini. Karena ini sudah buat kami. Bagaimana kita bisa sampaikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan, tetapi prosesnya itu secara ilegal. Secara hukum ini tidak bisa dipengarkan. Di sini ada namanya hak asasi manusia dari Saudara Bustani yang kita semuanya harus kita hormati dan kita hargai. Ya, terima kasih.